Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru Kali ini gue mau bikin video apa ya? Karena ini mungkin menjelang makan siang Gue bakal namain video ini lunch ya Atau makan siang gratis Sorry ya Jadi yang seperti gue bikin di video breakfast sebelumnya Kalau gue tuh udah lacak perumahan ini Dari pertama kali Vicky bikin story, iklan ya Tentang perusahaan pindahan ya Pindahan dan kalau gak salah satu lagi itu perusahaan yang bersih-bersih Nah bersih-bersih ya Dan perusahaan itu terutama yang bersih-bersih itu pusatnya ada di Tangerang ya Jadi banyak rumors yang mengatakan kalau Vicky itu beli rumah di BSD Dan banyak tanda-tanda kalau memang baik Vicky maupun Tugba di beberapa kesempatan live Tugba juga Kalau disuruh milih BSD atau apa yang di Jakarta Utara itu PIK Dia memilih BSD Ya karena apa? Karena menurut gue kalau di PIK itu panas Si Tugba itu paling suka yang green-green yang hijau-hijau ya Dan salah satu perumahan yang menurut gue di Jakarta ya Di pinggiran Jakarta lah ini ya Itu ya BSD yang punya konsep yang lumayan bagus ya Jadi konsepnya itu kalau BSD itu sebenarnya kota mandiri ya teman-teman Jadi dia areanya luas Nempel sama Jakarta ya Dan ya konsepnya luas Dan developernya pun gak main-main teman-teman Ini developer mungkin sembilan naga ya Developer sembilan naga gitu ya Dan BSD itu tidak satu developer ya teman-teman Ingat ya BSD itu direncanakan sebagai kota mandiri Itu tidak satu developer ya Kalau di kota-kota lain, di perumahan-perumahan lain Ya satu developer, satu kota gitu kan Satu kota mandiri Kalau ini ada kalau gak salah Sebelas developer ya Yang memang Kelas kakap semua Dan salah satunya developernya adalah Sinar Maslen ya Disitu juga banyak Kalau gak salah ada citra juga Ada macam-macam Gue lupa ya Developer mana aja Yang berkontribusi Membangun satu kota mandiri Yang namanya BSD Dan kota ini benar-benar mandiri Dibangun dari scratch gitu ya Dan punya banyak Fasilitas Yang kalian tahu sendiri Fik sering Main ke BSD Yang pas waktu Session dimana Tuba datang ke Indonesia Itulah kenapa Gue juga Waktu itu kan Gue pernah mempertanyakan Kenapa sih Si Fiki mainnya Ke Tangerang Mulu nih Ke BSD Ngomong sih bagus Cuman kan banyak kota-kota Mandiri Di luar Jakarta Yang Gak kalah hebat Dari Tangerang gitu ya Ya ternyata Dia punya Istilahnya Mungkin Diskusi Panjang Pada saat itu gitu ya Ini kalau kita Sama seperti Di Ankara dulu Eh di Ankara apa? Di Istanbul ya Ankara kalau gak salah Dia kan main Keluar dari Ankara Dan pernah Menyatakan Kalau Bagaimana kalau kita Beli rumah disini Beli tanah disini Jadi Planning mereka Bukan Bukan lagi Hanya pernikahan Teman-teman Tapi udah Ke masalah-masalah Yang lebih serius Seperti rumah Ya Menurut gue itu Jauh banget ya Gue aja ya Pacaran itu Boroh-boroh Mikirin rumah Teman-teman Gue itu pacaran Ya Menjelang mau nikah Yang gue pikirin apa Ya biaya pernikahan Gak ada yang namanya Oh bagaimana nih Kalau kita punya rumah Jadi Waktu awal-awal Mau menikah Itu Belum punya rumah Gue Belum punya rumah diri Dan gue Gak kepikiran Punya rumah gitu ya Karena ya Gue punya kamar sendiri Yang cukup luas Pada saat itu Dan Cukup untuk Menampung istri gue Gue pikir gitu ya Gue kerja Gak Mana-mana Jadi gue masih Awal-awal pernikahan Gue masih nyampur Teman-teman Pada suatu ketika Ini gue cerita sedikit ya Ini buat Pelajaran juga Buat kalian gitu ya Yang masih jomblo Tentunya Kalau menikah itu Gak hanya mikirin Dua hati Yang Cuma mencintai aja Harus mikirin Perintil-perintilannya Harus Punya wawasan Kedepannya gitu Teman-teman Itu harus dipikirin Anak-anak muda Jaman sekarang Pada saat gue Itu gue gak mikirin Gue malah Waktu Pacaran itu mikirin Ini gimana biaya Untuk perkawinan Kita fokus Ke situ aja Karena biaya perkawinan Menurut gue Waktu itu pada saat gue Cukup Mahal ya teman-teman Karena Orang kampung Mengambu Mengundang banyak orang Itu menghabiskan Banyak uang Dan gue pikir-pikir Kedepannya Ya Kalau kalian punya uang Sih gak masalah Gitu ya Kalau gue dulu Sempet pinjem juga Gitu ya Untuk biaya pernikahan Boro-boro Mikirin rumah Jadi Itu masalah utama Di Generasi gue Pada saat itu Gitu ya Gak tau kalau generasi sekarang Udah lebih Pemikirannya lebih jauh lagi Gak masalah Gak tau Tapi yang pasti pada saat ini Jadi cerita-cerita dulu ya teman-teman Sebelum kita Membahas tentang rumah ini Jadi Singkat kata Gue menikah Dan gue tinggal di rumah gue Rumah keluarga Keluarga gue Dan Kenapa gue Berpikiran untuk keluar dari rumah Itu gak tiba Gak seketika Gue juga punya Pemikiran ke depan Cuman Kayaknya gak setahun dua tahun itu Gitu ya Gue bakalan punya rumah Karena beli rumah Di sekitaran Jakarta ini Gak murah teman-teman Gak murah Dan Akhirnya Yang memaksa gue keluar dari rumah Itu bukan karena Gue punya uang Untuk beli rumah Karena Istri gue dan keluarga berantem Ini bang lu Tapi ini menarik teman-teman Ini berbagi pengalaman ya Istri gue dan keluarga gue berantem hebat Pada saat itu Gue gak mau ceritain Ceritanya apa Akhirnya Istri gue memutuskan Mau keluar dari rumah Dan Akhirnya kita Mengontrak di sebuah rumah Dan Dikasih ultimatum Punya rumah Atau Gue pulang Ke Bandung Ini bukan aib ya Ini sekedar pengalaman ya Akhirnya Dalam pencarian itu Dalam setahun Gue masih ngontrak teman-teman Gue ngontrak Dan Alhamdulillah Dalam waktu setahun Gue bisa Beli rumah Walaupun Ngecil Dan baru Alhamdulillah Udah lunas Sekarang Tapi Itu Istilahnya Sebagai Pengalaman Buat kalian Kalau dalam Berumah tangga itu Yang dipikirin Gak hanya Pernikahannya Tapi Masa depan Baik itu rumah Banyak macam-macam Dan Hebatnya Vicky Sebelum menikah aja Dia udah beli Beberapa rumah Di bukan baru Untuk keluarganya Buat dia sendiri Di bukan baru Ada Dan Kali ini ada rumor Dia Punya rumah Di BSD Tapi Disclaimer ya Teman-teman Ini belum tentu Rumahnya Belum tentu rumahnya Karena ini Dispill Sama Mbak Bela Jadi kita berpikiran Wah ini kayaknya rumahnya Vicky Tapi gak apa-apa ya Sebagai Spillan Sebagai Perbandingan aja Kalau Kita mau Menebak Harga rumah ini Jadi Gue ada di Websitenya SinarmasLens Selaku Developer Dari Perumahan Yang Difoto Sama Yang Dividiokan Sama Mbak Bela Di Storynya Dan ini Namanya Askaran New Askaran New Ada Banyak Di Clusternya Banyak Jadi Ada Dimana Aja Dan Itu Harganya Ini Tipe Nu 90 Tipe Ini 90 Ditawarkan Dengan Harga 3 Juta 3 Miliar 3,8 Ngapain 3,8 Kenapa Gak 3M Harus Ada Embel Dan Itu Tipe 90 Tipe Tertinggi Dan Ada Tipe 70 Di Harga 2M Biasanya Tengah Tengah Kecil Dan Ini Tipe 89 Di Harga 2,5 M Sudah Sold Out Ya Sudah Sold Out Ini Tipe Ttingginya Di Tipe 117 Dengan Angka Sampai 3,7 M Dan Gue Perfikiran Vicky Rumah Vicky Adalah Di Tipe Ascara 90 Dan Ini Full Purnish Full Purnish Full Furnish Dan Kalau kita Lihat Fotonya Itu Akhirnya Gue Dapat Sebuah Rumah Di Websitenya Ascara House Juga Dan Itu Tempat Jual Beli Dan Sewa Juga Dan Dapat Ini Teman Teman Dan Ini Persis Banget Sama Foto Yang Di Upload Di Storynya Mbak Bella Itu Dia Ada Di Hook Rumah Hook Dan Disini Ditertera Itu Adalah Lantainya Adalah 120 Kenapa Abang Berfikiran Ini Tanahnya Karena Tipe Hook Itu Berbeda Dari Tipe Biasa Yang Di Tengah Tengah Itu Beda Teman Teman Harganya Pun Beda Harganya Pun Beda Tipe Hook Itu Biasanya Lebih Luas Tanahnya Karena Ada Di Pinggir Tipe Hook Itu Ada Pinggir Kanan Pinggir Kiri Jadi Ada Dua Rumah Biasanya Yang Ada Di Hook Empat Biasanya Kalau Cluster Empat Dalam Satu Blok Itu Harganya Berbeda Tanahnya Berbeda Kalau Luas Bangunan Biasanya Bisa Hampir Sama Sama Tapi Dia Munyai Kelebihan Misalnya Tamannya Di Samping Samping Karena Ada Peraturan Kalau Nggak Salah Di Setiap Rumah Itu Kalau Di Samping Harus Ada Taman Dan Itu Biasanya Dijual Juga Sama Developer Tapi Nggak Boleh Dibangun Ada Yang Tipe Seperti Seperti Ini Di Samping Ada Pohonan Sama Seperti Yang Di Video In Vicky Naki Itu Harus Ada Tamanan Ada Pohon Dan Itu Biasanya Nggak Boleh Ditebang Sembarangan Harus Ada Persetujuan Dari Developer Walaupun Itu Kepunyaan Dari Orang Yang Bersangkutan Karena Dalam Pembelian Biasanya Duda Include Kalau Di Hook Itu Tanah Yang Rupa Taman Itu Nggak Tau Kalau Sekarang Udah Berubah Kalau Dulu Gue Kayaknya Seperti Itu Karena Gue Juga Sempet Nyari Di Rumahan Itu Sangat Berbeda Harganya Dari Rumah Hook Sama Rumah Biasa Dan Kalau Kita Menilik Dari Harga Tadi Teman Teman Ini Juga Ada Tipe Yang Lain Tanah 77 Luas Bangunan 88 Kalau Kalian Berminat Ada Yang Dicara Kalian Aja Kalian Mau Tetanggaan Sama Vicky Kalau Itu Rumah Dan Ya Ngomong Apa Gue Tadi Ya Apa Tipe Hook Ini Istilahnya Dengan Harga Awal Yang Kita Lihat Di Website Sinar Mas Lain Itu Dibuka Oleh Developer Oleh Developer Itu 3M 3,1M Itu Dibuka Sama Pihak Developer Sinar Mas Lain Dengan Harga 3,08M Di Tahun 2022 Jadi Harga 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 Tanah Itu Tiap Tahun Naik Kalau Itu Dari Developer Tapi Kalau Itu Dari Tangan Kedua Tangan Ketiga Itu Bisa Berubah Bisa 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 Naik Bisa Jadi Turun Apalagi Kemarin Di masa Pandemi Itu Waktu Yang Tepat Sebenarnya Untuk Beli rumah Karena Orang Banyak Yang Menawarkan Tanah Dan Bangunan Itu Di Di Bawah Pasar Karena Mereka Butuh Misalnya Karena Kerjanya Sudah Loss Sudah Sudah Dipecat Pada Saat Pandemi Covid-19 Itu Banyak Rumahan Yang Dijual Dengan Harga Murah Di Tempat Gue Juga Banyak Jadi Kalau Mau Beli Pada Saat Itu Sebenarnya Dan Perkiraan Gue Tanah Yang Sekarang Rumah Yang Vicky Tempat Itu Merupakan Tangan Kedua Bukan Lagi Dari Developer Kayaknya Karena Gue Lihat Sudah Melalui Tahap Renovasi Yang Berbeda Dari Foto Aslinya Ada Berapa Penambahan Yang Keliatannya Berbeda Dari Tipe Aslinya Dan Gue Mengira Harga Yang Sekarang Itu Sekitar Harga 4M Ya Teman Teman Bisa Jadi 5M Karena Ini Tipenya Di Huk Kalau Kita Lihat Penilik Lagi Harga Dasarnya Aja Di Huk Bukannya Di Huk Harga Dasarnya Di Tipe 90 Itu 3M Teman Teman Jadi Kalau Misalnya Di Huk Itu Bisa Jadi 4M Itu Di Tahun 2022 Kalau Sekarang 2024 Atau Apalagi Perekonomian Sudah Menbaik Itu Kemungkinan Bisa Stabil Di Harga Sekitar 3 Sampai 4M Tapi Kalau Misalnya Di Daerah Elite Seperti Ini Memang Jadi Incaran Banyak Orang Itu Bisa Mencapai 4 Sampai 5M Perkiraan Gue Sekitar Around 4 Lebih Masuk Akal Menurut Gue Sekitar 4M Dan Itu Kayaknya Ini Full Furnish Jadi Sudah Ada Barang Barang Kalau Misalnya Di Tangan Dua Apa Full Furnish Juga Ya Kemungkinan Kalau Misalnya Barang Barang Interior Selamat Kayak Lemari Kayak Apa Macem Dalam Beberapa Tahun Itu Ya Mungkin Include Tapi Tetap Vicky Memboyong Semua Termasuk Kursi Pijat Yang Kemarin Di Iklan Memboyong Ke Rumah Ini Kayaknya Teman Teman Jadi Kita Tetap Berkomitmen Untuk Tidak Meyakini 100% Bahwa Ini Rumah Vicky Kita Masih Ya Menerka Menerka Dan Ya Itu 4M Bayangin Perkiraan Kita 4M Itu Gue Belum Pernah Lihat Jadi Segitu Mantapnya Vicky Memikirkan Masa Depannya Teman Teman Dan Syukurnya Memang Dibuat Untuk Investasi Dan Investasi Berupa Rumah Itu Tidak Bakal Rugi Tidak Bakal Rugi Teman Teman Kalau Kalian Memang Punya Bunyak Uang Lebih Lebih Baik Berinvestasi Tanah Memang Harga Jualnya Agak Susah Tapi Kalau Di Kawasan Elite Kayak Gini Teman Teman Itu Cepet Teman Apalagi Kalian Bisa Menurunkan Sedikit Keuntungan Kalian Jadi Kalau Buat Gue Congratulation Buat Vicky Naki Yang Sudah Punya Aset Yang Lumayan Banyak Saat Ini Oke Gitu Aja Kalian Pasti Sudah Tahu Sudah Cari Dimana Ini Sudah Banyak Clue Cluenya Di Ascara Host Cluster Cluster Apa Kalian Sudah Tahu Juga Jadi Itu Tebakan Kita Terhadap Harga Dari Rumah Yang Diduga Keras Itu Adalah Luma Vicky Oke Gitu Aja Teman Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye Bye